selamat menikmati 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 ini luar biasa luar biasa selamat menikmati 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 untuk menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati jadi yang tidak mencari situ sebatu-bat gores itu jadi bentuk batunya itu kayak bentuk burung burung rejawawi itu dipunggungnya itu ada goresan itu ada goresan itu biasanya digunakan untuk bertanam untuk bercocok tanam terus untuk penutup bulan biasanya untuk apa itu hari itu kalau misalkan itu semacam kayak bentuk peta itu ya terus yang keduanya itu itu salah satu bahan baku juga itu bahan baku untuk membuat punen berunak atau situsnya jadi kalau dipunggungnya itu kalau misalkan kita dibelah itu batunya kan goresan bisa dibentuk kayak bentuk batu pujang bentuk batu menhir bentuk apa namanya tuh kayak bentuk pedang sih beda-beda bisa itu yang dinamain situs batu bergorek itu umumnya itu batunya itu ada goresan jadi memang situs batu bergorek ini dinamakan situs batu bergorek karena batunya itu memiliki goresan-goresan yang dimana goresan-goresan tersebut adalah memiliki makna tersebut ya baik apakah itu merupakan satu simbol yang memasakkan peta atau misalkan yang sebagainya dan dimana memang bentuknya yang beragam ya memang dari segi bentuknya itu seperti berarti memang apa namanya batu-batu yang besar batu-batu menhir seperti itu kandini ya untuk situs batu bergorek ini diketemukannya pada sejak apannya kalau batu bergorek itu 2012 ya Oh 2012 masih melambahnya sebab itu ditemukan sama warga sekitar juga cuma dulu masih kecukup pas rame-rame 2012 itu sehingga ada kunjungan ternyata itu pas dibuka ternyata ada batu menyerupai gini salah terus sama ada goresan ada goresan sama akan dilaporin ke dinas Alhamdulillah ada perhatian juga dari dinas Kabupaten Bogor sekarang ada yang merawatnya ada pengurusnya lah sebenarnya jadi pada saat setelah sekarang ini memang fitur batu bergorek ini ada yang merawatnya ya ada merawat sehingga sampai sekarang itu dapat terawat dengan baik situs batu bergorek itu memang untuk diketemukan ini memang belum lama kalau misalkan diketemukan itu tahun 2012 ya kurang lebihnya baru sepuluh tahun-tahunan baru sepuluh tahunan ya seperti itu memang kalau dari segi tempatnya sendiri mungkin memang seperti memiliki menggambarkan kemegahan ya kemegahan kalau seperti apa namanya situs nah ada lambatannya apakah ada cerita dari masyarakat sepertar atau disandang dari orang itu mengenai situs bergorek ini biasanya kalau misalkan kebanyakan digunakan untuk tirakat dari situ ya masyarakat disini biasanya untuk tirakat disitu kita enggak terganggu ya kalau ini kan masuknya wisata religi bisa kejarah gitu jadi kebanyakan kalau misalkan masyarakat disini kalau luar dari apa Bogor juga banyak yang meditasi gitu untuk menambah aura enggak katanya untuk lebih menghending lah Bu Oh jadi situs batu bergores pun ada yang mempergunakan yang datang ke situ untuk mereka melakukan satu tirakat dimana memang kalau dari segi posisi tempatnya jika melakukan tirakat di situs batu bergores itu memang mengalami satu keheningan jadi bisa konsentrasi yang lebih tinggi itu kan yang dimana mungkin ya kenyataan dengan alamnya seperti itu ya gitu oke baik itulah cerita dari mengenai situs batu bergores sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berterima kasih kepada para leluhur yang telah menjaga tanah ini yang telah membangun peradaban disini sehingga nusantara bisa berada sampai sekarang selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton